Terima kasih Sebagai yang dapat berkonsentrasi Merenungkan, mencerna Dan juga menjadikan sabda Menjadi bagian kehidupan kami Belita hidup kami Terima kasih Tuhan Hadilah kerintah kami Dan sertai kami Dalam sang Kristus penulis kami, kami mohon Amin Sembat silakan Sesuai dengan tema Yang akan dipanggungkan Sama hari ini Kita baca dari Matius 6 Matius 6 dari 25 Sampai dengan yang ke 34 Demikian Sabda Tuhan Matius 6 dari 25 Sampai dengan 34 Hal kekhawatiran Karena itu Aku berkata Kepadamu Janganlah khawatir Akan hidupmu Akan apa yang Tidak kamu makan Atau minum Dan janganlah khawatir Pula akan tubuhmu Akan apa yang Tidak kamu pakai Bukankah hidup Lebih penting Daripada makanan Dan tubuh itu Lebih penting Daripada pakaian Pandanglah Burung-burung Di langit Yang tidak menabur Dan tidak menue Dan tidak mengumpulkan Bekal dalam bumbu Namun diberimakan Oleh Bapamu Yang di surga Bukankah kamu Jauh lebih Burung-burung itu Siapakah diantara Kamu Yang karena Kekuatirannya Dapat menambahkan Seharusnya saja Pada jalan hidupnya Dan mengapa Kamu khawatir Akan pakaian Perhatikanlah Runga bakung Di ladang Yang tumbuh Tanpa bekerja Dan tanpa memintar Namun aku Berkata Kepadamu Salomo Dalam segala Kemegahannya pun Tidak berpakaian Seidak Salah satu Dari rumah itu Jadi jika demikian Alam mendantani Rumput di ladang Yang hari ini Ada dan besok Dibuang di dalam api Tidakkah ia akan Kelebih Bagi menentari Kamu Orang yang Kurang percaya Sebab itu Janganlah kamu Khawatir Dan berkata Apakah yang Akan kami makan Apakah yang Akan kami minum Apakah yang Akan kami pakai Semuanya itu Dicari Bangsa-bangsa Yang tidak Mengenal Allah Akan tetapi Bapakmu yang Di surga tahu Bahwa kamu Memlukan Semuanya Tetapi Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka Semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Sebab itu Janganlah Kamu khawatir Akan hari esok Karena hari esok Mempunyai Kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah Untuk sehari Sekian Sabda Tuhan Bagi kita Bagaimana kita semua Yang masih diperkenan Untuk berkumpul Setelah Bapak Ibu Sekalian Nampaknya Ayat ini Sih mudah Sekali Dan juga Menyenangkan Karena Janji Tuhan Begitu Hebat Cahilah Anda Hulu Kerajaan Surga Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Sekaliannya Dapatkan Kepadamu Apalagi Kita baca Yang di atas Kita itu kan Manusia Ciptaan Yang paling Prima Lebih Daripada Burung Lebih Dan tanaman Kalau burung Ajaan Tidak kerja Kasih Makan Lalu Kita Tidak kerja Kan lebih Dikasih Makan Jadi Enak Sekali Karena Bapak Yang Tidak Kerja Apa-apa Mua Punya Mahkota Yang Indah Lalu Kita Manusia Seharusnya Sebagai Ciptaan Yang Ketinggi Ya Bukan Hanya Tidak Bekerja Lebih Enak Enakan Kita Akan Menjadi Yang Lebih Bagus Tapi Tadi Kan Pak Darmakan Membacakan Dibukas Kalau Hidup Itu Tidak Merencanakan Fondasinya Tidak Ada Kalau Hidup Itu Tidak Direncanakan Dengan Baik Tidak Tidak Ada Sesuatu Yang Kokoh Dari Lukas 14 28 30 Dibacat Justru Tuhan Yesus Rencanakan Dengan Baik Jika Kita Mau Melihat Mau Membangun Sesuatu Mau Mempunyai Kehidupan Yang Baik Atau Mau Hidup Dengan Penuh Suka Cita Rencanakan Yang Baik Saya Kan Sering Dengan Teman Teman Polega Polega Saya Yang Berdeta Berdeta Banyak Berdeta Berapi Hebat Beriman Berdoa Tuhan Pasti Ada Tuhan Dekat Tapi Kalau Menjengkati Demiditasi Kebingungan Lalu Jadi Khusus Jumaatnya Kenapa Tidak Dipikirkan Kenapa Itu Kenapa Ini Jadi Setelah Ayat Ini Hanya Bicara Manakala Dia Masih Muda Harinya Cepat Setelah Senior Senior Hampir 85% Yang Namanya Berdeta Itu Padahal Kelabarkan Bahkan Jadi Musul Jemaatnya Lalu Cumaatnya Menjadi Susah Ini Gimana Kalau Direnungkan Pak Pedir Tanya Gimana Usia 30 Kotbahnya Berapi-api 40 Semakin Panas 60 Berapi-api Tetapi Menuntut Semakin Nah Hayatnya Bagaimana Carilah Lalu Kerajaan Alam Besar Kebenarannya Nah Apakah Seperti Kisah Arjuna Mencari Pasopati Jolan Terus Beberapa Kisah Anak-anak Itu Yang Pemuda Mencari Kerajaan Jawa Terus Menimbaran Kemudian Mendapatkan Kerajaan Apakah Kerajaan Lalu Kita Bayangkan Seperti itu Sehingga Kita Memeditasi Kita Memah Mencari Apa Saja Kita Berguru Kita Kemana Saja Lalu Kita Menatkan Itu Juga Jadi Saudara-saudara Kalau Saya Lihat Kita Sering Menabokan Karena Tuhan Berkata Jangan Khawatir Akan Hidupmu Jangan Khawatir Akan Apa Yang Kau Makan Apa Yang Minum Apalagi Yang Terakhir Yang Dampak Katakan Sebab Itu Janganlah Kamu Khawatir Akan Hari Esok Karena Hari Esok Mempunyai Kesusahnya Sendiri Kalau Orang Jawa Kan Tidak 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 Tiap Hari Ada Nasi Lalu Kita Enak Enak Gantul Jangan Khawatir Apa Yang Kita Minum Jangan Khawatir Hari Esok Apalagi Kalau Dibatkan Tidak Pandangan Jauh Wah Kental Sekali Lalu Orang Beriman Menjadi Maha Bahagia Tapi apakah Betul Begitu Ternyata Saya Mengamini Ayat Ini Karena Saya Merasa Diberkait Tuhan Berkelipat Lalu Apakah Sudah Satemukan Kerajaan Allah Saya Juga Bersanya Ya Tidak Saya Tidak Mau Menjawab Tidak Mau Saya Sudah Ketemu Kapan Karena Ternyata Masih Ada Sesuatu Yang Coba Kita Berhatikan Mayat 25 Dikatakan Bahwa Bukankah hidup Lebih penting Tubuh Itu Juga Lebih penting Lebih Pakaian Hidup Lebih 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 Makanan Kalau Hidup Dan Tubuh Penting Lalu Apa Kaitannya Dengan Jawab Penting Carilah Darul Kerajaan Lalu Kebenaran Kalau Saya Menurut Tubuh Ini penting Sehat Makan Yang Baik Makan Yang Sehat Sekarang Ada Daftar Penuh Makan Sehat Jangan Puning Kelor Jangan Diboreng Sampai Berkali Kali Itu Makan Perhatikan Lalu Hidup Sehat Tapi Disini Tidak Bisa Pikir Tidak Perlu Khawatir Tapi Jawabnya Malah Carilah Kerajaan Allah Seolah Kaitannya Apa Ini Tidak Tidak Terlalu Dilas Tapi Itu Yang Dengkapkan Jadi Berbandingan Tapi Kalau Kita Lihat Perkali Ini Berapa Ayat Hanya 25 Sampai Gampang 9 Ayat Tapi Coba Jangan Khawatir Akan Hidup Mu Ayat 25 Awal 25 Akhir Jangan Khawatir Akan Tukuh Mu Ayat 27 Siapa Yang Dengan Kekuatir Dapat Menambah Hidup Mengapa Kamu Khawatir Ayat Ayat 31 Jangan Kamu Khawatir Dan Berkata Apa Yang Akan Kami Makan Ayat 34 Jangan Khawatir Akan Kari Esau Masalah Bukan Kita Itu Ditenangkan Oleh Allah Supaya Tidak Khawatir Nanti Makanan Habis Tidak Khawatir Nanti Pagihan Bukan Itu Juran Tekankan Berkata Jangan Khawatir Khawatir Itu Yang Gak Pernah Hilang Maka Dikatakan Orang Bangsa Lain Cari Makan Cari Pakaian Biasa Semua Orang Gitu Tetapi Yang Tekankan Berkata Kalau Mau Mengenal Allah Ketika 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 Khawatir Kenapa Allah Menjadi Sangat Perhatian Ketika Khawatir Kenapa Allah Justru Memperhatikan Bahwa Khawatir Anik Karena Itu Yang Benda Hilang Dikipan Ini Saya Juga Mengalami Itu Waktu Saya Sakit Saya Khawatir Juga Saya Khawatir Mulai Saya Khawatir Wah Sakit Bisa Sempurna Kemudian Kalau Saya Sudah Agak Bisa Beserah Kalau Terang Panggil Itu Gimana Istri Dan Anak Saya Khawatir Lagi Terus Jadi Penyakit 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 Orang Kaya Memiskin Makanya Kalau Yang Bicara Hanya Masalah Makanan Minuman Kalau Orang Yang Penghasilnya Sudah Di atas 4 juta Per orang Satu Bulan Sudah Kuat Tidak Khawatir Karena Punya 6 16 Juta Tidak Khawatir Saya Hitung Tidak Khawatir Harus Banyak Orang Kaya Masih Khawatir Sakit Gimana Kemudian Tidak Disapa Orang Lajak Khawatir Ada Apa Dengan Saya Kenapa Saya Tidak Dihargai Itulah Sebabnya Ayat Ini Justru Menekankan Kaya Khawatir Itu Yang Menyakit Bukan Masalah Maga Minum Tapi Kita Berhatian Kita Kepada Kematir Saya Keputu Ini Keputu Tidak Berhutir Tuhan Menyediakan Potongan Tapi Keputu 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 Tetap Berkat Dengan Hidupan Kita Itulah Sebabnya Sembilan Ayat Berkari Kalian Jangan Khawatir Jangan Khawatir Mengapa Keputu Carilah Dalam Kerajaan Baru Ketemu Kalau Yang Kita Perhatikan Ternyata Hidup Saya Ini Tidak Lepas Dari Kekhawatiran Lalu Wah Kalau Tidak Kekhawatiran Sudah Selamat Sudara Sudara Saya Merasa Bahwa Kekhawatiran Dan ketakutan Itu Kenapa Lekat Terus Saya Renungka Dan Renungka Darung Nongka Mungkin Itu Yang Menyebabkan Manusia Yang Hutan Ini Kan Taut Babi Kalau Taut Babi Di Kisah Waktu Kaiser Langit Mau Membuat Hutan Ngatur Waktu Kemudian Pada Datang Binatang Cepat Cepat Babi Itu Entah Kenapa Datangnya Terlambat Makanya Tahun Ke 12 Tahun Babi Tapi Bagus Juga Karena Babi Gemuk Gemuk Lalu Waktu Datang Kelambat Malah Dapat Makanan Banyak Babi Itu Tau Kemakmuran Kisah Kisah Agendanya Tapi Sayangnya Tahun Ini kan Babi Tanah Jadi Makmurnya Juga Tidak Makmur Yang Wah Tadi Enak Enakan Tetapi Makmur Yang Justru Menghadir Tanah Yang Gelap Yang Keras Yang Menyusahkan Maka Kalau Orang Orang Itu Syaw Naga Syaw Ular Atau Hati-hati Karena Tanah Keras Gampang Melah Dibunuh Buat Yang Enak Itu Apa Kalau Hari-hari Ini Saya Tidak Terlalu Hapal Tapi Mungkin Yang Enak Itu Yang Syaw Kerbo Atau Syaw Haga Karena Tanah Yang Keras Tidak Masalah Tapi Yang Jelas Tahun Kemakmuran Apapun Juga Membawa Kekhawatiran Membawa Apapun Yang Menjanjikan Dusan Kita Jadi Saya Katakan Tidak Perdui Kaya Atau Miskin Punya Kekhawatiran Maka Saya Melihat Bahwa Ternyata Kekhawatiran Ketakutan Itu Sumber Sesuatu Yang Lekat Dan Akan Mendatang Dengan Dusan Lepas Sebab Itu Tuhan Cari Dalam Kerajaan Allah Karena Justru Kekhawatiran Dan Juga Ketakutan Itu Adalah Sumber Dosa Sumber Dosa Kalau Waktu Saya Masih Di Salat Digas Dan BI Anak Orang tua Kekhawatiran Sakit Lelopa Kan Terdugun Musrit Sumber Dosa Takut Karena Kepurangan Mencuri Sumber Dosa Korupsi Sumber Dosa Takut Dihargai Lalu Menjadi Penguasa Yang Menindas Sumber Dosa Lagi Jadi Sini Letaknya Saya Bukan Sekedar Makan Minum Kalau Itu Tidak Berat Tapi Sumber Dosa Saya Membaca Bukunya Martha Nussbaum Jadi Esensi Kita Sebagai Manusia Itu Adalah Kekhawatiran Dan Ketakutan Manusia Waktu Kecil Dia Juga Ada Diliputi Dengan Kekhawatiran Ketakutan Kalau Anak-anak Itu Kekhawatir Bidang Dapat Bermen Dia Memanipulasi Orang Tuanya Tangis Berbulu Dia Tanya Tapi Itu Memanipulasi Kekhawatiran Anak Nah Coba Bayangkan Semakin Derasa Kekhawatiran Hitler Kekhawatir Kebanggaan Sebagai Jerman Yang nomor Satu Orang Jerman Ilang Kemudian Mau menguasai Tidak Bisa Apa yang terjadi Untuk Menentui Kekhawatirannya 6 juta Jiwa Bayang Kekhawatiran Nah sekarang Dalam Trump Kekhawatiran Karena Imigrasi Nanti Mengurangi Kemakmuran Amerika Mau bikin Tembok Mau bikin Aturan Banyak yang Meninggalkan Para imigran Kekhawatiran Ketakutan Dan Nusbo Mengatakan Itu Esensi Manusia Yang bisa Menimbulkan Kejahatan Dan Apapun Juga Termasuk Tidak Perduli Melarat Hayat Punya Itu Dampaknya Bisa Tidak Perduli Orang yang dikatakan Bodoh Mampu Yang pandai Punya Itu Dampaknya Juga Semakin Tinggi Malah Semakin Hebat Untuk Mengekspresikan Kekhawatiran Dan Ketakutan Sebab itu Saudara-saudara Matius 6 Ayat 33 3 3 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 13 13 13 13 13 14 15 15 17 18 18 19 19 Begitu di segera kita, kita khawatir lagi. Lalu kita membuat balasan dan sebaliknya kisah-kisah itu. Nah ini ternyata orang-orang politik pandai sekali. Manusia pada hakikatnya guna dosa itu dimanipulasi. Lalu jadilah gerak-gerak seperti yang kita alami tahun 1998 entah kapan saja. Gereja akan mengalami itu juga kalau tidak bisa lepas dari realitai. Sebaiknya sungguh bagus Paulus mengatakan, Hei maut gimana sengaku? Karena dia bisa mengatasi kekhawatiran itu. Makanya Paulus tidak peduli. Dia mau jadi rohaniawan yang nanyam keranjang untuk dijual oke. Tokbah diberi persembahan bagus. Karena kekhawatirannya tidak. Apapun juga dia lakukan. Dan itu menjadi suatu berkat yang mahebat. Dalam minggu ini saya akan mengatakan training ya Pak THD juga. Saya minta. Tapi seolahnya gue akan melatih teman-teman pendeta Karo untuk bisa mulai finansial. Saya hanya memberikan prinsip-prinsip dasar finansial. Kenapa? Supaya mereka itu tidak menjadi kawatir. Waktu saya kesana, saya ketemu dari realitai di pesawat. Itu juga dalam kerangka itu. Satu tahun mereka bersih, Pak. Hanya menurut. Waktu saya mau masuk kelas, saya ketemu desain ekonomi. Temannya Pulida. Masa saya berkata, kekayaan bersih itu apa ya Pak? Oh, kekayaan bersih itu adalah aset. Bukan gaji ya. Tapi kalau sisa gaji dari tabung. Lalu jadi kata, nah kan bersih. Termasuk apakah rumah ada. Apakah pokoknya yang tidak sedang bergulir dan akan digunakan. Lalu saya tanya, gimana cara mempraktikannya? Dia tertawa. Karena dia tidak pernah gitu. Kenapa? Katanya, saya belum membahar pajak, Pak. Jadi ya, kalau orang yang pajak pasti ada hitung apakah yang bersih. Ternyata, Pak. Saya melihat tiap tahun, kan? Rasa syukur tubuhnya ternyata bisa tambah. Nah, kalau saya lihat lagi gimana kalau ini sudah sekian. Dengan bersih saya bisa tambah lagi caranya mengolah. Caranya mengembangkan. Hanya pikiran-pikiran itu. Kalau kita, nah, orang yang ketahui tanpa pajak kan tidak pernah lihat itu. Simpan jalan-simpan jalan ini malah tidak kerja. Tidak, melihat itu. Rasa syukur tidak berkembang. Karena aku kelakaran beluruh. Jadi, saudara-saudara, saya hanya melihat bahwa ini penyakit utam. Saya bersyukur dan berdoa untuk lepas dari DNA. Kalau saya mengajari Pak Hansel Bleteng untuk teman-teman pendeta. Justru malah mempersiapkan. Menterjemahkan ayat Matis 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah. Karena semakin bersyukur, semakin bertemu. Semakin melihat. Bukan semakin, wah, ini gimana caranya mencuri lagi supaya tambah tabungannya. Tidak. Tapi semakin bersyukur, semakin menghayati. Semakin melihat kesulitan. Semakin merencanakan. Memang, kalau kita baca, ya, kubus beran-anam. Asal, manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Lalu kita seingatnya juga. Tapi kita tidak menambah rencana. Rencana. Kalau memang tidak berhasil, kita belajar. Meninvoluasi. Jadi, saudara-saudara. Bios 6 ayat 33 sampai 34. Sebenarnya mengatakan kita. Kapan kita bisa lepas dari penyakit ini. Kapan kita bisa lepas dari sumber dosa ini. Kalau kita baca kisah Adam dan Allah. Masa sih makan buah yang ditanam di tengah. Dan kemudian berdosa. Makan buahnya berdosa. Kenyataan enggak kan? Kisah itu bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah mati. Mati. Dan itu yang ditakutkan. Tapi kemudian si ular kan ketahuan. Tidak. Itu bukan kau. Kau makan mati. Kau makan apel malah sehat. Kau makan ini malah tumbuh. Bukan itu. Bukan itu. Kalau kamu makan itu. Kamu tambah pengertian. Bisa seperti Allah. Lalu tidak mati kan. Kalau manusia bisa seperti Allah. Tidak mati dari situlah. Mulai jatuh dosa itu. Ketakutan akan mati. Ternyata membawa Adam dan Allah jatuh dosa. Bukan makannya. Bukan makannya. Kita terarah pada makannya. Karena kita ini enggak senang makan. Apalagi muda-muda senang berkuliner. Itu aja yang terperhatikan. Eh bukan sih. Kalau kamu makan. Kamu mati. Tapi waktu dijawab. Tidak. Kalau kamu makan. Kamu punya pengetahuan. Menjadi seperti Allah. Itu artinya tidak mati. Sehingga dia ambil dan makan. Dan itu tulisannya. Takut mati. Nah. Kalau besok Jepang. Beliannya begini. Manusia kepada hakikatnya. Takut dan khawatir terhadap apa-apa. Terhadap peniadaan diri. Dan terhadap kematian. Terhadap dirinya yang dianggap tidak bermakna. Dan juga pemakian. Iya tau. Coba kita lihat. Baya. 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 Baya musik kan. Seluruh orang lihat. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak ada. Tidak. Dengarkan aja. Terserah gitu. Tinggal aja. Tinggal aja. Dia merasa. Hanya-hanya kan. Meluluh apa yang terjadi. Pasong dirinya. Apa yang dijuangkan tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah merasa ada sesuatu yang eksis. Perniagaan. Apalagi kalau tidak terjadi sama sekali. Jadi sebab itu. Matius menekankan. Kerajaan. Apa sih? Kerajaan itu juga nanti di surga. Tidak. Maka Tuhan kalau kita baca Matius 8.20. Di mana dua atau tiga orang berkumpul. Disitulah komunitas. Yang bisa menerima. Bisa menggagai. Bisa mendukung. Bisa mendorong. Bisa mengingatkan. Itu kerajaan. Kebenarnya apa? Baca 5-7. Matius 5-7 itu berkomunitas. Bagaimana berkomunitas. Bagaimana beretika. Bagaimana meraih sama. Bagaimana menerima. Bagaimana mengingatkan. Sehingga ada komunitas yang saling memberi dan sharing betulan. Itulah kerajaan Allah. Kalau orang itu. Maka rasa sejahtera mulai tinggul. Jadi saudara-saudara. Matius 6.25 sampai 3.4. Ingatkan kepada kita. Barang siapa masih merasa punya khawatiran ketakutan. Terutama karena peniagaan diri dan kematian. Disitu kita harus belajar. Mencari. Karya Tuhan. Isu dan hidupan kita. Kalau tidak. Kita itu masih dapat jalanan. Kiranya Tuhan berkati kita. Ya Bapak. Sebagai manusia. Dan masih diliputi kevanaan ini. Kami sering khawatir takut. Khawatir jika hidup kami tidak dihargai. Dan juga tidak berharga di mata sama kami. Dan sebagai manusia. Kadang-kadang kami khawatir. Khawatir akan kematian. Tuhan. Yang tidak pernah bisa dihindari oleh siapapun juga di bumi ini. Dan kedua hal itu sering mendorong kami ya Tuhan. Untuk melupakan tikor. Tuhan. 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 Yang mengalahkan kami dan ajari kami. Untuk dapat mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dapat melihat mempraktekan. Tetapi menghayatilah di depan kami. Segitu kami semakin dekat kepadamu. Tapi juga semakin sejahtera. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang penelukis kami. Kami serahkan diri kami kepada Tuhan. Masa depan kami kepada Tuhan Dan juga realita keberadaan kami Kepada Tuhan saja Amin